ini kayak semacam ada kepala nih ya ini namanya yang tadi ya eksklusif modif apa eksklusif eksklusif apa gitu woi halo guys selamat datang di channel gue teman gaming teman mainkan semua dan kali bangtiga bakalan menjelaskan menenai fitur yang akan datang di game ethergather global nantinya ya guys ya jadi kita langsung to the point aja ya nggak usah bahasa bahasa nah ada dua fitur baru sebenarnya banyak ya tapi ini kita bahas yang penting juga oke nah ini adalah mengenai fitur yang nama itu adalah varian hazard zone ya dan untuk varian hazard zone ini kalau misalkan kita baca the new variant hazard zone will be introduced to hazard zone cleaning ya nah seperti yang kita sama-sama tahu bahwa untuk ehm hazard zone cleaning itu sudah ada di global ya dan sering kita mainin nah sekarang ada nantinya eh namanya varian hazard zone oke dan itu eh kayaknya ya sistemnya dia ada levelnya kurang lebih kayak hazard zone cleaning ada tahap-tahapnya oke dan kalian kalian bisa mendapatkan ke reward yang benar-benar sangat bagus ya dan untuk varian hazard zone nanti ketika nanti rilis ya nggak tahu kapan eh intinya adalah kita tetap tunggu untuk announcement berikutnya oke untuk varian hazard zone ini kalian harus kerjakan nantinya kalau udah ada karena untuk hazard zone ini guys ya dia itu ehm menghadirkan bahan yang berkaitan dengan warpsystem nantinya guys ya itu kemarin gue udah bahas untuk warpsystem jadi bagi kalian yang belum tahu warpsystem itu apa silahkan kunjungi video gue ya masih di channel gue oke nah habis itu eh untuk materialnya ya nah ini dia ya ini sumbernya bukan dari gua tapi dari 10 dari FB group ya terima kasih sepuh-sepuh ya kalau misalnya kalian ngerjain hazard ini ya nah kalian kalau misalkan itu ada semacam material kuning merah biru nah ini adalah materi-materia untuk warpsystem yang baru ya guys ya nah ini benar-benar sangat menarik untuk memperkuat karakter kita nantinya nah habis itu yang tidak kalah menarik lagi adalah ini mengenai sigil ya yang dimana sigil ini dia bisa meningkatkan max levelnya menjadi level 60 wah keren bang ya keren tapi yang jelas ya setelah gue baca-baca dan gue telah abur ulang kali jadi gini guys ya di sini ada kata-kata the five star sigil may be enchants to level 60 artinya apa untuk star untuk sigil kalian yang punya 5 star kalian bisa menge-enhance ya ke level 60 yang biasanya kita tahu untuk sekarang ini itu maksimal levelnya adalah 40 nah nantinya itu bakalan 60 nah ada kata-kata lagi ya after each modifier exclusive reconstruction has been activated nah artinya apa setelah modifier exclusive ekstra konstruksi kalian itu telah aktif Nah jadi gini guys ya mungkin kalau misalnya kita periksa di in-game ini bagi temen-temen yang enggak tahu ya nih kan pergi aja ke sigil ini dia ya kalau misalkan lihat ini kayak semacam kepala nih ya ini namanya yang tadi ya eksklusif modif apa eksklusif eksklusif apa gitu oke oke nah ini biasanya guys biasanya itu jadi gini aja guys ini kalian pergi kutipat ya ke kreis konstruksi nah ini gini guys kalau misalkan kalian mau mengaktifkan reconstruction efek yang spesial itu kalian harus ngumpulin eh 20 item yang beginian kan nah yang begini nih udah jadi begini oke nah nanti kalau misalnya kalian mau aktifin ke level 60 ya kalau misalkan buat gua pribadi ya ini kalian awal-awal kalau misalkan mau main naikin ke 60 itu kalian yang pertama harus sudah mengaktifkan ini ya eksklusif ini eksklusif start inilah hibat kata ya Nah abis itu kalian harus bintang 5 nah baru bisa tuh di enhance ke level 60 sekurang lebih seperti itu tapi bagi kalian yang jauh lebih tahu boleh silahkan monggo silahkan tulis aja di kolom komentar biar kita sama-sama tahu ya jadi kurang lebih sempat tuh ya untuk menaikkan level 60 dan kalau misalnya begini Bang apakah level 60 nih misalnya kita semua sih gue udah level 60 semua ya kan enam setnya rata semua apakah itu mempermudah apa apakah membuat game semakin mudah bahkan saya tidak ada tantangan ya menurut gue jawabannya selama gue main MM RPG emang biasanya kalau misalkan untuk suatu game suatu car gitu kalau misalkan ditingkatkan ekip-ekipnya ya terus untuk set-setnya itu ditingkatkan nah hal yang gua utrakan adalah belum tentu juga untuk mempermudah game ya justru tantangannya yang jauh lebih sulit cuy contoh kayak kalau misalkan gue main dalam fantasi itu ya itu kan ada sistem baru tuh yang namanya itu tetan gear ya nah justru itu ada lagi muncul yang namanya itu FCE ya Frontier Crash Evolution nah itu tuh makin sulit malah cuy gue baru bisa nembus level 2 FCE tuh ya nah takutnya begitu guys ya dan dengan dengan harga hadirnya varian hazard zone yang tadi itu tuh ya yang baru itu itu juga membuat hidup ini jauh lebih menantang cuy ya jadi jawabannya ya belum tentu untuk mempermudah game kalian gitu ya justru tantangan kedepannya pasti ada lah ya oke jadi gitu aja guys ya untuk informasi kali ini ya semoga bermanfaat untuk kita semua dan bagi kalian yang tertarik silahkan untuk like ya jangan lupa di subscribe oke karena gue juga bakalan bahas mengenai ethergazor ya dan jangan lupa untuk join di support kita see you next video terimakasih semoga bermanfaat bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax